Wali kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono turun langsung memimpin aksi penyegelan lahan yang terbakar di Parit Damang Dalam, Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kamis 23 Februari 2023 kemarin. Langs panduk penyegelan ini berwarna merah dan bertuliskan tanah ini dalam pengawasan pemerintah kota Pontianak karena melanggar peruan nomor 114 tahun 2021 tentang kebakaran hutan dan lahan. Edi menerangkan kewadugan penyebab kebakaran ini disengaja atau ada pelaku pembakarnya. Karena itu selain disegel, pemilik lahan menurut Edi juga mendapat sanksi baik itu karena lahannya sengaja dibakar maupun tanpa sengaja. Sanksi itu berupa tidak diperkenankannya memanfaatkan lahan atau mendirikan bangunan dalam bentuk apapun dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peruan nomor 114 tahun 2021. Ini untuk mencegah kepada yang lain juga tidak mudah untuk membakar lahan di saat kemarau ya. Berarti setelah penyegelannya pemilik tanah tidak boleh memperkenalkan bangunan selama berapa lama Pak? Iya, selama 3 tahun kan. Tidak disengaja. Kita akan terus awasin. Ini nanti ada 4 titik. Di mana-mana saja? Ini kan di jalan, di Demang Dalam. Ada di Sepakat, ada di Perdana. Pak Ijin Pak, untuk kedugaan sementara apakah memang ini ada usur kesengajaan dibakar atau memang ada faktor alam lain Pak ya? Kalau keyakinan kita 99,9% itu dibakar. Selain di jalan Parit Demang Dalam, Pemkot juga memasang pelang penyegelan di sejumlah lahan yang terbakar seperti di jalan Sepakat dan Perdana. Selanjutnya, menurut Wali Kota Ediru Sedikamtono, pihaknya juga akan melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap lahan yang terbakar, serta menjatuhkan sanksi denda untuk pembiayaan yang dikeluarkan selama pemadaman api di atas lahan tersebut. Interpon TV memberi tekan.